Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia menggelar tes calon pegawai negeri sipil. Sebanyak 13 ribu orang mengikuti tes tersebut dari total formasi yang dibutuhkan yakni sebanyak 309 CPNS. Bupati Bandung Dadang M. Naser langsung melakukan pemantauan di lokasi pelaksanaan tes CPNS di Aula Telkom Universiti Kecamatan Dayeh Kolot Kabupaten Bandung Jumat Pagi. Bupati meninjau kelangsungan tes CPNS tersebut guna memastikan kelancaran dan kesiapan agar tidak ada kendala apapun. Dalam tes CPNS kali ini pemerintah Kabupaten Bandung membutuhkan sebanyak 309 formasi dari berbagai bidang maupun dinas. Formasi yang paling banyak dibutuhkan yakni tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Sementara yang sudah mendaftar hingga hari kedua sebanyak 13 ribu lebih peserta. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser, pelaksanaan CPNS baru digelar kembali oleh pemerintah Kabupaten Bandung setelah sekian lama tidak menggelar seleksi CPNS langsung. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mencetak calon-calon ASN yang bermutu dan berkualitas. Sekarang saya ucapkan terima kasih kepada TELU, pelaksanaan PSCPNS, kita selalu kerjasama dengan Kegiatan Kegiatan University untuk sarana-parasarana tempat di sini, sementara untuk penilai pelaksanaan langsung itu pelaksananya dari pusat, dari BKN pusat. Pihaknya menghimbau kepada seluruh peserta agar berlaku jujur dan sportif serta tidak percaya akan isu-isu bocoran soal, apalagi dengan cara sogok-menyogok dengan menjanjikan lolos menjadi pegawai negeri sipil. Jika menemukan hal tersebut, Bupati menghimbau agar segera melaporkan ke pemerintahan Kabupaten Bandung atau aparat penegak hukum.